Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman hari ini kita bisa ketemu di materi animasi ya hari ini kita akan membahas efeknya Jadi untuk video-video yang sebelumnya silahkan teman-teman bisa lihat di channel bapak pepet andromeda channel ya Oke jadi apa sih yang disebut dengan efek itu Efek adalah sebuah fitur yang sangat berguna untuk membuat sebuah animasi Jadi kalau sebuah video tanpa animasi ini ibaratnya kayak sayur kurang garam atau mungkin kurang penyedap rasa sehingga kurang lengkap Hampir semua video-video film-film yang berita sekarang sudah hampir semuanya menggunakan efek ya Entah itu efek yang berbayar ataupun efek-efek yang gratisan ya Di sini kita akan menggunakan efek itu di dalam adopt after effect ya Setiap efek itu setiap komputer nanti bisa berbeda Artinya plugin-plugin yang dipasangkan ke dalam software itu Itu tergantung dari plugin yang dipunyai Artinya kalau kita ingin memiliki plugin-plugin yang bagus ya bisa menambahkan atau membeli plugin itu agar animasi kita menjadi lebih baik ya Jadi kalau kita lihat film-film yang sekarang contohnya ada Transformer ada film-film mungkin kalau di Indonesia Angling Dharma gitu ya Yang bisa mengeluarkan tenaga dalam dan lain-lain itu adalah hasil karya efek-efek yang ditimbulkan oleh komputasi Jadi fungsinya kalau kita menggunakan film-film yang lebih kelihatan super gitu ya atau lebih kelihatan keren ya bisa kita menggunakan efek-efek tertentu Kalau film yang sifatnya drama gitu ya jarang sekali menggunakan efeknya Selain itu kalau di dunia periklanan televisi atau di pemberitaan efek ini sering sekali digunakan untuk membuat paling sering ya seperti efek sensor ya Efek untuk membuat lebih keren ya atau mungkin membuat pencahayaan dan lain-lain gitu ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini nanti kita akan mencoba beberapa efek ya diantaranya yang paling sering digunakan adalah efek lens flare, efek mosaic, efek blur, efek mirror, ada efek blue dissolve nanti Ada efek-efek yang agak khusus mungkin ya kayak efek lighting atau petir gitu ya Dan nanti yang terakhir efek untuk green screen gitu ya Oke teman-teman untuk implementasi ini kita akan menggunakan Adobe After Effects yang CS3 saja ya Di sini di dalam tutorial PPT Bapak sampaikan ada dua efek, yang pertama adalah efek lens flare Jadi efek lens flare itu seperti efek cahaya seperti ini ya Nanti bisa kita geser, bisa kita terangkan dan lain-lain Terus selanjutnya ada efek sensor atau efek mosaic seperti ini kita mensensor orang, wajah orang supaya tidak terlihat gitu ya Terus nanti ada efek-efek yang lain langsung kita praktekkan dan teman-teman bisa melihat di Youtube PPT Andromeda Dana Oke langsung saya mulai untuk masuk ke Adobe After Effects Oke teman-teman ada yang kesulitan download ya Oke teman-teman ada yang kesulitan download ya Oke ini 2020 ini yang sekarang itu modelnya, licensing-nya menggunakan email tertentu ya Oke sekarang kita coba screen saja ya Oke seperti ini ya Oke untuk membuat efek kita akan selalu membuat namanya komposisi baru itu ya kita bikin aja seperti ini selanjutnya kita butuh file untuk kita bikin efek ya kita gunakan video dari sini aja deh video efek yang pertama adalah efek lens flare ya kita butuh satu file video kita ambil namanya malam ya kita drag oke disini kita coba masukkan oke untuk membuat efek itu teman-teman bisa langsung mengklikkan disini mencari diketikan aja lens flare nah ini sudah ada kita bisa langsung mendrag dalam sini ya sudah muncul dan ini bisa kita animasikan contoh ini kita animasikan yang pertama dari tentu cahayanya ya kita klik terus kita geser timelinenya ini kita terangkan ya oke dari situ set ini ini kita terangkan set nah ke sini ke sini ini kita rekrutkan kembali ya oke jadi kalau ini kita run hasilnya akan seperti ini nah oke terus selanjutnya kita coba menggeser geser seperti ini ya ini juga bisa oke dari sini terus ini kita posisikan ini kita geser kalau kita animasikan seperti ini nah seperti itu ya teman-teman ya ini bisa kita implementasikan nanti nah seperti itu ya teman-teman ya ini bisa kita implementasikan nanti menggunakan kayak energi gitu ya atau tulisan nanti bisa dianggap oke selanjutnya efek yang kedua kita coba menggunakan efek mosaik baik nah putuh satu video nanti selanjutnya apa itu merah ke dalam layarnya Oke ini saya hapus Saya butuh Layang Saya ingin Membuat sensor Untuk orangnya Karena ini video Maka sensor itu harus Bergerak mengikuti Orangnya sehingga kita Butuh sebuah layer Tambahan namanya Disebut layer Adjustment Dari sini saja kita klik Kanan Terus kita bikin New Layer namanya Adjustment layer Yang ini Terus disini Yang kita kasih efek Itu adalah Adjustment layer nya Kita menggunakan efek Mosaic Nah seperti ini Terus ini bisa kita Edit Untuk noise nya Seperti ini ya Ukuran-ukurannya Terus ini kita perkecil Nah yang kita sensor adalah Gambar orangnya Oke sehingga Saat ini kita punya Satu layer sensor Dan ini akan kita Animasikan Mengikuti Dari Objek nya Oke kita lihat Di transform Position Oke Sekarang kita putar Di videonya Kita deser Begini Nah Ini harus mengikuti Kalau dia kurang gede Berarti dia Yang gede Terus ke sini Nah ini juga Ikut Begini Dia begini Jadi teman-teman Kita coba An Set Nah Dia akan mengikuti Dengan sound Ya Untuk mengikuti Objek Objeknya Oke Selanjutnya Untuk Efek yang Selanjutnya Adalah Efek Petir Kita menggunakan Yang Malam Tadi saja Oke Selanjutnya Saya Butuh Adjustment Layer Lagi Saya Hapus Ini Saya Kasih Namanya Light Dening Dan Coba kita lihat Light Dening Nah Ada Oke Jadi ini Adalah Efek Petir Kalau kita Jalankan Seperti itu Nah Oke Kita Coba Ini Berarti Atasnya Dari sini Ya Bisa Kesini Ini Nanti Kalau Kita Punya Sound Kita bisa Memberikan Efek Oke Contoh Saya Carikan Untuk Efeknya Kuara Ya Oke Bahan Tandar Terima Tidak Terima Tidak Tidak Ada Suara Kita Masukkan Tidak Tidak Sampai Ya Tas Dulu Suaranya Hai petir Oke ini kita masukkan terus ini coba kita animasikan yang petirnya ya disini efek kontrolnya nah ini untuk mengatur jumlah nah ini nah itu oke sebenarnya sedikitnya kita atur Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Hai ke-dari sini dulu Hai ta'an ilmasi kan Posisi Sorry ini sangat disini ya disini Posisi Disini kita Pilih kesini Ini kita turunkan Disini Efek Lightening Yang kita edit Endpoint nya Kita geser disini Kita turunkan Kita lihat Kalau kurang cepat Ini bisa kita edit Ini kita turunkan disini To speed nya Kita tambah Biasanya kalau petir itu cepat ya Lihat Nah seharusnya Sampai disini Petir itu sudah hilang Ini harus kita Endokan lagi Nah Gitu ya Gitu ya teman teman ya Gitu ya teman teman ya Oke Ini ini Sekarang kita bisa Membuat efek hujan Contoh Saya tambahkan Supaya Masukkan Mudah-mudahan ada Rain Nah ini efek hujan Jadi Bisa kita tambahkan Contoh Jadi begini Nanti akan banyak sekali Efek-efek Contohnya nanti ada Efek salju Dan lain-lain Untuk materi sesi ini Itu dulu Nanti akan kita tambahkan Untuk efek yang lanjut Teman teman ya Silahkan Teman teman Praktekan Jika ada pertanyaan Silahkan di Comment videonya Terima kasih Terima kasih.